Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat hidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nih Roro Kidul Naik Haji Seorang raja yang memiliki indrek 6 Melihat Nih Roro Kidul melaksanakan ibadah haji di Baitullah Mekah Arab Saudi Bahkan konon katanya usai melaksanakan ibadah haji tersebut Nama Nih Roro Kidul berubah dengan nama yang sangat islami Sebagian orang mungkin mempercayai kisah tersebut Namun tidak sedikit juga yang tidak percaya dan menganggap hanya dongeng belaka Dalam mitologi Jawa Nih Roro Kidul adalah sosok dunia lain Yang terkenal dan sangat berkaitan erat dengan ilmu spiritual Dia juga diakini sebagai masyarakat sebagai penguasa pantai selatan Atau ratu pantai selatan Konon Nih Roro Kidul adalah seorang putri cantik dari kerajaan Pajajaran Dia kemudian mengalami penyakit kulit yang mencicikan Akibat diguna-guna oleh seorang dukun Karena keadaan itu Dia kemudian melarikan diri ke laut selatan Dan melompat ke laut yang berombak sangat ganas itu Selanjutnya para lelembut mengangkatnya menjadi ratu pantai selatan Yang kini populer disebut Nih Roro Kidul Lantas benarkah Nih Roro Kidul beragama Islam dan sudah berhaji Boleh percaya atau tidak Penguasa pantai selatan itu ternyata sudah berhaji Dan kini dipanggil haja Shiti Sharifa Mantan ketua pemuda Muhammadiyah Habib Kirisin Bertemu dengan Raja Ternate Sultan Mujahfarsya Saat berhibadah haji di Mekah Arab Zaudi Pertemuan itu membawa kabar yang sangat menarik Sultan Mujahfarsya Diakin memiliki inderaka enam Mengaku melihat Nih Roro Kidul ikut berhaji Dengan menggunakan pakaian haji berjilbab Paginya Nih Roro Kidul pergi ke Mekah Untuk melaksanakan ibadah haji Bebarengan dengan para penguasa alam lain di luar manusia Dia terlihat di antara kerumunan manusia di Padang Arofa Bahkan menurut Profesor Bambang Pranowo Guru besar Sosiologi dan Antropologi Di Universitas Islam Negeri Syari Fidayatullah Jakarta Pada tahun 2005 ketika ada haji akbar Nih Roro Kidul pun ikut berhaji Namun kala itu Sultan Mujahfarsya Belum bisa diawancarai mengenai kisahnya Bertemu dengan Nih Roro Kidul Karena sedang sakit Berita mengenai Nih Roro Kidul yang sudah bergelar haja ini Ternyata sudah lama tersebar di kalangan spiritual Jawa Dampak positif kabarnya Roro Kidul masuk Islam Dan telah pergi haji itu Rupanya diyakini oleh orang-orang Jawa Di sekitar Gunung Lawu Tempat yang dikenal sebagai dukung-dukung sakti Mereka mempercayai Jika ingin menghadap sang ratu Harus menggunakan pakaian muslim Mereka merasa malu Menggunakan pakaian yang dianggap belum mencerminkan busana muslim Bahkan orang-orang di sekitar Gunung Lawu Mulai belajar agama Islam Jika dulunya mereka hanya memakai kemben atau kebaya Kini mereka memakai pakaian muslim Lengkap dengan jilbab Bahkan sang ratu pun dalam perwujudannya Sudah tidak lagi memakai kemben Seperti dalam lukisan Diyakini menutup aurotnya Termasuk memakai jilbab setelah berhaji Nyiroro Kidul sendiri sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa Nyiroro Kidul merupakan sesosok roh atau dewi Yang dikenal sebagai ratu laut selatan Konon Nyiroro Kidul merupakan putri kerajaan Sunda Yang diusir ayahnya karena ulha ibu tirinya Kedudukan Nyiroro Kidul sebagai ratu lelembut tanah Jawa Menjadi motif yang populer Dalam cerita rakyat dan mitologi Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual laut selatan Jawa Yang berwujud perempuan cantik Yang disebut Nyirara Kidul Legenda yang berasal dari kerajaan pajajaran Sunda Yang berumur lebih tua dari legenda kerajaan Mataram Islam Dari abad ke-16 Penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda Mengarahkan legenda ratu laut selatan Jawa Kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah Yang jauh lebih tua lagi Yaitu Dewi Prahindu Buddha dari Samudera Selatan Ombak Samudera Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa Badai serta terkadang tsunami-nya Kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat Serta takut terhadap kekuatan alam Yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewa Serta lelembut yang menghuni laut selatan Yang dipimpin oleh ratu mereka Sesosok Dewi Yang kemudian diidentifikasikan sebagai ratu Kidul Selain ombak besar dan sejumlah misteri yang belum terungkap Pantai selatan memiliki sisi mistis yang sangat kuat Karenanya jika sekarang di zaman modern ini pun Masyarakat masih kerap mempertanyakan asal-muasal Legendanya Ror Kidul tersebut Masih dijumpai hingga kini Masyarakat melakukan ritual di pantai selatan Dalam kamus besar bahasa Indonesia Mitos sendiri adalah cerita Suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan semendahulu Mengandung penapsiran tentang asal-usul alam semesta Manusia dan bangsa tersebut Mengandung arti yang mendalam Yang diungkapkan dengan cara gaib Sebuah artikel lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Atau LIPI menyebutkan Masyarakat sebetulnya mempunyai pengetahuan berbasis kearifan lokal Dalam bentuk mitos dan dongeng Untuk menikapi terjadinya bencana Mitos dan dongeng sebetulnya bentuk keingintahuan masyarakat terhadap masa lalu Pada peristiwa alam Penemuan fakta sains memang dapat berkembang dari mitos Mitos Nyiroro Kidul sendiri selalu dihubungkan dengan keberadaan Nyiroro Kidul Mitos ini melegenda dalam kehidupan masyarakat Yang mempercayai bahwa Nyiroro Kidul Merupakan penguasa Laut Selatan Jawa Dia digambarkan sebagai sosok wanita berparas cantik Bergaun hijau Di Laut Selatan Dia memiliki tahtah pada kerajaan besar Yang terdiri atas para lelembu dan makhluk halus Berbagai ritual kerap dilakukan warga di sekitar pantai selatan Sebagai ungkapan terima kasih kepada Nyiroro Kidul Terkait mitos Nyiroro Kidul Memang belum ada penjelasan ilmiah Yang dapat mematakan kisah tersebut Namun sebuah penelitian mampu menjawab kejadian gelombang besar Yang konon terjadi di Laut Selatan Dan ada hubungannya dengan Nyiroro Kidul Terima kasih telah menonton